Terima kasih. Terutama saat pagi dan menjelang sore hari. Warga mencari pakaian dan alat kelengkapan sekolah seperti buku, tes buku seragam maupun keperluan lainnya. Baik itu keperluan kelengkapan sekolah untuk jajang SD, SMP maupun SMA. Menurutnya selama ini tokonya menyediakan semua alat kelengkapan sekolah. Ada pun harga baju dan kelengkapan sekolah cukup variatif tergantung barang dan ukuran pakaian. Bisa dijelaskan untuk menjelang ajaran tahun baru banyak yang belanja seragam sekolah ini? Iya alhamdulillah, beli-belanja melalui penerima kasih dari keperluan 3.1. Untuk mulai kapan itu buku untuk warga yang mulai berbelanja baju seragam? Dari 2 minggu sebelumnya sih, sudah mulai rame. Ini paling banyak di sana apa itu buku? Semuanya dari mulai atasan, bawahan, sama perlengkapan sekolahnya dan sitopis selain lain-lain. Kalau untuk yang tersedia di sini ada apa juga? Semuanya tersedia dari jajang SD, SMP, SMA, semuanya kita sedia. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu buku? Untuk ramean? Kurang lebih selama sih. Dari tahun ke tahun semua seperti ini, kalau pas selama selama pasti rame. Dia memprediksi, aktivitas warga berbelanja pakaian sekolah masih akan terus meningkat hingga hari minggu mendatang. Mengingat tahun ajaran baru-baru akan dimulai pada awal pekan depan. Menurutnya, untuk konsep penjualan tahun ini tidak begitu berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena untuk belanja kelengkapan sekolah sudah menjadi belanja rutin warga setiap memasuki tahun ajaran baru. Ya, dari pengalaman tahun ke tahun itu, biasanya 1-2 amin sekolah itu pasti akan lebih rame sih. Jadi di perjalanan Jumat, 1 minggu itu akan lebih rame. Kalau harga, rehatnya dari mulai ukuran SD yang lebih kecil ya. Jadi mulai 70 sampai ke 2 hari ini. Sampai ke SMA itu sedikit. Kementerian itu, salah seorang warga kota Banjar, Elis, mengatakan menjelang tahun ajaran baru yang sengaja berbelanja alat kelengkapan sekolah saat ini. Tujuannya agar nanti sudah ada persiapan ketika anak-anak akan masuk sekolah. Mulisiin harapan rakyat Banjar.